Intro Kunjungan ke sekolah di Yamagata Wala, kemarin kita udah ke kota Minami Sanriku ngeliat monster sampe makan besar di Pesta Imoni, kota Yamagata Nah, Juki sekarang ada di sekolah Jepang nih Wah, kayak lagi nonton kartun Jepang ya Mereka murid sekolah mana sih, Juk? Maksudnya anime, Pak Mereka murid dari Kunoriga Point High School di kota Yonizawa sekolah swasta tertua di Yamagata Disini fasilitasnya banyak banget mulai dari perpustakaan aula serbangunan yang gede banget sampe ada tempat nge-gym nih Nah, lulus dari sini langsung jadi binaragawan deh Nah, ini nih seragamnya ada seragam musim panas dan dingin karena cuaca disana sangat berbeda di dua musim itu Waktu makan siang, mereka biasanya pada bawa bekel cuma bekel mereka tuh unik-unik dan rapi semua ya beda sama kita di Indonesia dari rumah bekel masih rapi sampe sekolah udah berantakan bagus ya sekolahnya, Juk nanti saya minta catetannya ya lumayan, buat sudi banding enggak, Pak saya nggak nyatet ini gambar saya kalau sekolah disini sambil nge-gin nih selain itu ada banyak ekskul disini kayak upacara minum teh panahan Jepang sampe kendo nah, inilah contoh pertukaran budaya tempat nge-ginap kita hari ini muter sampe pusing iya, iya, maju mundur sampe depan pol saya iya, gagal dia, Pak disini nih, kita nanti bisa nih masak-masak bareng kayak nasi kari atau masak imoni alias sup dengan berbagai jenis sayur termasuk ubi tapi kalau Jukiman nanti tinggal tunggu makan aja deh daripada masak nah, malamnya kita tidur ala Jepang nih tapi sebelum tidurnya, kita pasang dulu ya futonnya futon ini tempat tidur tradisional yang mudah dilipat ih, akhirnya udah komplit di perjalanan kita Juki balik deh ke Tokyo hmm eh, ya, kelewaknya Shinkansen-nya hmm nah, gimana-gimana anak-anak sharing dari Juki tadi personally, suka yang tadi banyak rupa lucu soalnya ada seragam buat musim panas, buat musim dingin menurut aku itu menarik yang ski sih, mau mulai selju sama tertarik kehidupan sekolah yang di Jepang kalau lu gak tahu aku sih, tok di universiti, universitas terbaik di Jepang juga belajar di sekolahnya gitu ya, ya mbak karena experience aja sekolah di Jepang tuh kayak gimana sih, gitu itulah keseruan Juki Jalan-Jalan Ketohoku semoga disini ide school trip kalian kalau ke Jepang hmm, kalau gitu Juki mau nikmatin Jepang dulu deh sebelum pulang ke Indonesia dadah